Hai selamat siang teman-teman aku ucapkan dari kecamatan Cepogo tepatnya di dusun gubuk ini teman-teman setelah kemarin dari garasinya Rimabadi kita sedikit mengarah ke timur ke karuserinya atau bodyravernya Pak Bejo nyala tanya tuh ada di kecamatan Cepogo ini kalau kesana itu arah ke Boyolali terus kalau kesana itu arah bisa sampai ke Merbabu teman-teman kalau lurus kesana terus itu nah di depan kita ini ada satu unit ini ada unit Arianto HM 195 yang ada disini yang ini punya juga akan dirompak di bodyravernya Pak Bejo ini temen-temen tuh ada satu unit HR yang terparkir di sana Oke langsung saja kita melihat di body repairnya Pak Bejo ini ya yang ada di bawah sini yuk cekidot hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Dalam ini Terima kasih telah menonton 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 mau dirubah juga menjadi model Z-Bus 5 jadi rata temen-temen untuk atasnya itu untuk atasnya ini rata terus ini untuk bagian atas juga udah dipasang sama karpet-karpetnya juga ini juga sudah diganti ini temen-temen tuh untuk liverynya sendiri ini juga sama berwarna orange temen-temen warna orange berluminasi warna putih dan kuning ya ini ya tuh untuk kaca samping sendiri bagian selindang samping sini juga belum terpasang namun untuk kaca bagian driver dan pintu kiri itu sudah terpasang semua temen-temen oke sekarang kita geser ke samping lagi ini ada satu unit Z-Bus 2 yang sudah naik tahap boxing ini dulunya dari PU mana tadi aku juga tanya karena disini juga nggak apal ini dari PU mana temen-temen namun untuk bagiannya kanan sendiri untuk kaca kanan ini ini ada pecahan gitu temen-temen kena atlet limpar batu atau gimana kurang tahu nih nih intinya disini kalau unit ini kemungkinan ini ya apa cuma perubahan di bagian ini aja sih tampilan apa liverynya aja cuma diganti catnya aja temen-temen temen-temen ini ini udah naik boxy kalau selesai di boxy nanti baru di cat dasar dan pembuatan livery temen-temen tuh segelas di bagian belakangnya seperti ini tuh untuk tampilan belakangnya sendiri seperti ini temen-temen temen-temen jadi hanya perubahan bagian ini aja ya catnya aja sih kalau unit yang ini temen-temen yuk sekarang kita turun ke bawah melihat di apa bengkelnya yang satu lagi deket sih nggak jauh dari sini temen-temen jalan ke bawah kita jalan ke bawah melihat di pekel yang satunya lagi ya ada unit apa saja aku tadi belum ke sini sih baru ke atas itu terus jalan ke bawah sini yuk kita cek ada unit apa saja temen-temen oke langsung saja kita melihat dari belakang sini dulu temen-temen di depan kita ini ada satu unit jet bus lima juga yang sedang dalam proses naik tempul nah di body repair pejawa sendiri ini juga nggak ada lampu mayangnya teman-teman sama kayak milik itu ya penyaknya hantoyo itu nggak ada lampu mayangnya sama untuk tampilan teman-teman dari belakang samping sendiri untuk sampingnya ini ini itu kacanya ditutup menggunakan plat temen-temen jadi dibentuk model menjadi jet bus lima seperti ini itu kita geser ke samping kiri melihat tampilan dari kiri temen-temen untuk unit ini dari kirinya juga sudah dirubah menjadi model jet bus lima tuh untuk bagian body sampingnya ini untuk selendangnya itu temen-temen sama kaca bagian atas depan itu juga sudah dilepas nah untuk unit ini PO asal karanganyar PO wisata temen-temen tapi nggak tahu PO apa belum tahu temen-temen sama di bagian dalamnya sendiri sedikit kita melihat dalamnya itu nah untuk dalamnya sendiri untuk lover AC ini itu sudah dilepas temen-temen dan lover AC nya sudah dilepas kemungkinan unit ini melakukan perubahan baik dari segi luarnya begitu juga dari dalamnya sendiri temen-temen ini kita geser ke samping untuk melihat dari sisi sampingnya sendiri nah untuk sampingnya sendiri tuh untuk bagian dalamnya juga udah dilepasin semua temen-temen sama ini udah dirubah menjadi model jet bus lima ya tuh namun untuk kaca belakangnya itu ditutup menggunakan pelat temen-temen jadi dibentuk menggunakan eh dibentuk menjadi model jet bus lima tapi menggunakan pelat seperti ini kacanya sih masih terpasang ya hanya ditutup menggunakan pelat aja temen-temen ini untuk bodi awalnya ini unit ini itu menggunakan bodi jet bus tiga temen-temen ini baru proses tahap bendem bulan dan di depan kita ini juga ada satu unit ini PO cahaya wisata PO asal Sumatera ya kalau dilihat dari pelatnya ini temen-temen ini juga sedang dalam proses memperubahan livery aja temen-temen ini bodi bodi awalnya itu jet bus tiga seperti ini nah disampingnya unit yang cahaya wisata ini juga ada unit PO ramayana itu bodi Infinity yang akan dirubah menjadi jet bus lima temen-temen malah dirubah menjadi jet atas lima di body repair Pak Bajo ini temen-temen nih untuk tampilan belakangnya sudah dilepas untuk kowal belakangnya sudah dilepas temen-temen terus untuk tampilan samping masih sama ya kaca belakang juga belum dilepasin semua terus untuk bagian bagasinya sendiri itu bagasinya juga sudah dilepasin semua infonya sih unit ini bakal naik bodi ya karena dari tingginya pun juga beda temen-temen untuk menuju proses jet bus lima nah disampingnya unit yang ramayana ini disini ada satu unit ini PO Putra Rafle sia asal Sumatera juga yang dalam pemasangan ini temen-temen kayak apa ya stiker ya ini nanti bakal ditutup dengan pernis sih ini udah selesai pengecatan tinggal proses foksi di bagian samping ini temen-temen untuk yang sampai sini udah selesai ini dari apa pernis tuh nah untuk unit ini body basicnya awal tuh kurang kalian tahu temen-temen body basic awal apa tuh kalau dari skill over aslinya tuh seperti ini nah untuk tampilan dari depannya sendiri seperti ini tampilan depan seperti ini untuk lampu depannya juga sudah dipasang untuk lampu jet bus tiganya nah unit ini itu menggunakan sekat temen-temen sekatnya tuh disini jadi eh hanya kita melakukan rombak di bagian muka depan sama belakang aja ya kalau unit ini ya sepertinya sih gitu soalnya kelihatan dari ini temen-temen rangkaannya tuh untuk tampilan samping seperti ini tuh entah besok mau dipasang selindang Voyager atau yang nyusetra belum tahu ini temen-temen untuk body sampingnya sendiri itu seperti ini belum naik pernis ya ini perusahaan diamplasin tapi belum naik seperti pernis sedang pasang sticker itu di bagian belakang sendiri temen-temen nah terus di depannya ini itu ada unit medium ini unit Bolo Sewu trans PO asal mana ya kalau platnya sih plat Jogja temen-temen api infonya unit ini melakukan perubahan di bagian muka depannya saja temen-temen untuk tampilan belakangnya masih sama namun untuk muka depannya di rubah nggak tahu mau dirubah menjadi model yang kedua atau model jet bus tiga nah untuk body yang dari ramayana sendiri ini ini body Infinity untuk muka depan kaca sama kap depan juga sudah dilepasin semua sepian juga sudah dilepas terus sama di bagian kowal belakang juga sudah dilepas teman-teman sudah dipotong jadi disini di bagian body repair yang bawah ini ada satu di bagian belakang menuju jet bus lima ini satu ini cahaya wisata itu perubahan warna saja dua sama ini tiga empat dan lima medium ini teman-teman oke untuk tampilan depannya ini seperti ini tuh malahan depannya udah model yang jet bus tiga temen-temen nih infonya sih hanya perubahan di bagian muka depan saja sih untuk unit yang ini tuh untuk unitnya ramayana sendiri bagian sedikit kita melihat untuk bagian dalamnya ya untuk bagian dalamnya itu ini udah dilepasin semua teman-teman untuk lover hasilnya ini nanti nanti unit ini infonya bakal dirubah menjadi jet bus lima teman-teman tuh nih lover hasilnya jadi lepas semua semakin nanti untuk dunia juga bakal diganti ya kemungkinan tapi nggak tahu untuk 8 bagian atas ini mau dilepas atau enggak belum tahu teman-teman oke mungkin videonya di body repairnya Pak Bajau ini sudah cukup sampai disini dulu kita sudah melihat baik dari yang atas salah sama yang dibawah sini teman-teman oke jangan kasih teman-teman video ini sampai selesai ilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video dadah sub indo by broth3rmax